Selamat datang, ini anak saya, Fikri Ghani, yang juga sekarang Direktur utama PT. KA. Ibu itu orangnya, saat membeli anaknya, kalau pasti ada apa-apa, pasti ibu itu tempat saya mengadu, meminta saran, dan juga semuanya. Ibu itu suka bercanda orang, memang suka ngeguyon, orangnya suka bosan, jadi suka tiba-tiba bercanda, kayak orang kira, kayak orang anggap nih ibu. Memang begitu ibu, orang menganggap ibu pasti itu galak, pasti kaku. Banyak, kalau mukanya itu kadang-kadang, orang melihatnya, wah ibu galak. Tapi, ya wajar lah, saya kan sempat nakal juga. Karena marahnya keras. Enggak, pokoknya ibu setiap, misal waktu saya masih nakal, kamu sedikit, sedikit, sedikit. Itu kalau ibu marahin, itu pasti dia kasih alasan, kenapa dia marahin saya. Oke. Ada sebab dan akibat dong, ya kan. Asal marahin aja, wah itu, itu cantep. Biasa nggak marah seperti itu, tapi saya mampu begini, kapan begini, begini. Jadi, lebih banyak, oh, berpah marah. Saya mencoba, mencoba melawan ibu, saya dapat sendirian, kita, oh iya benar, kata ibu benar ternyata. Saya memanggil, terus saya bilang, nggak boleh gitu, kenapa, terus saya jelasin. Jadi, marah itu, ya itu marah saya setinggi-tinggi. Marah saya, cuma ngobrol, dialog, bahwa ini nggak bagus, akibatnya bisa begini. Ya, asal marahin orang, saya lebih sering menyemang hati ibu. Kan, saya kan juga suka, jarang-jarang ketemu gitu. Saya pasti telpon, WA ya udah, santai aja ibu. Nggak setrol di pikirin lah. Tapi marah nggak sih, bagaimana? Bisa marah sih. Tapi ya sudah, gitu kan. Ya mandinya umpung. Tapi, ya ibu ya bisa kalian jaga-jaga kesehatan juga, kan. Nggak harus lah, itu kita ikutin amarah terus, itu kan. Kita harus jaga kesehatan juga, kan. Betul. Kiki ini, awalnya sebetulnya cukup strict ya, keras ya. Tapi bukan bicaranya keras. Kita nih di rumah kita, nggak ada dibiasakan untuk bicara keras, marah secara keras. Nggak ada. Atau sampai trek-trek, kita nggak, nggak. Di rumah tuh nggak dibiasakan itu. Karena saya mendidik anak, supaya bicaranya yang kepal. Ngomong-ngomongkan sesuatu yang pelan. Karena kalau sambil emosi marah-marah tuh, orang nggak akan jelas. Terkontrol, orang juga bisa ngambil makna yang salah. Nah, jadi bagusan kita menjelaskan aja dengan baik. Sehingga, jadi bisa lihat, dalam keadaan trek-trekan tuh, saya bisa diam. Tidak marah, ikut marah meledak-ledak. Disitulah bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengendalikan emosi kita. Disitu orang banyak yang nggak bisa mungkin. Kalau misalnya bentura-bura, nggak mungkin bisa. Betul. Tapi karena ini menjadi karakter saya sehari-hari bersama keluarga saya, saya bisa begitu. Walaupun ini juga memberikan akibat, karena saya tahan, mengharapnya saya agak sakit. Ya, karena saya tahu saya diri saya sakit karena stress, ya saya akan berobat. Pertama, dia punya prestasi cukup baik, ya. Dia pernah mewakili Indonesia untuk mengkos se-Asia Pasifik di Hong Kong. Jadi itu aja udah cukup baik prestasinya. Terus kemudian juga kuliahnya cepat, 3,5 tahun. Sehingga, tapi nggak tahu kenapa dia merasa tidak cocok menjadi lawyer. Maunya jadi bisnisman. Dan kebetulan saya penduduk beberapa perusahaan yang saya pikir. Sudah, nggak apa-apa. Karena anak yang pertama udah jadi lawyer, tapi lebih banyak corporate, admin card, internasional. Ini adalah suatu keberhasilan ibu. Betul. Di mana anak tidak kebunan narkoba, anak tidak kebunan narkoba, anak tidak kebunan narkoba, seorang dengan baik, sekolah dengan baik, bekerja dengan baik. Itu adalah suatu prestasi kita utama sebagai seorang ibu. Kita nggak akan sedih anak-anak ini. Jadi saya selalu doakan anak-anak saya itu di jalan yang benar. Karena family itu nggak ada artinya kalau anak kita kocok kacir. Ini anak saya tiga, ini adalah harta saya yang paling berharga. Bukan kebendaan. Ini manusia yang harus sukses. Terima kasih telah menonton!